Intro Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Masjid Dearborn sendiri sudah melakukannya sejak tahun 1980-an. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di Santero Amerika Utara. Awalnya masjid ini tidak semegah sekarang. Seiring bertambahnya warga muslim di Dearborn, dewan masjid menambah sedikit demi sedikit bangunan masjid. Setelah empat kali perluasan, kini masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Jemaahnya beragam, dari warga kulit hitam hingga keturunan Pakistan. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Surya, Irak, dan Palestina. Anda juga bisa menemukan generasi yang berbeda. Anda akan menemukan di sini orang yang baru datang, imigran yang baru datang. Dan juga orang yang baru datang seluruh hidup mereka di sini. Jadi ini adalah komunitas yang berbeda di sini. Tambahnya, warga muslim Dearborn menjadikan masjid ini sebagai urat nadi masyarakat. Komunitas di sekitar masjid, mereka selalu melihat masjid di tengah hidup mereka. Dan mereka menghubungkan hidup mereka dengan masjid di sebuah hari. Itu sebabnya, Dewan Masjid memusatkan perhatian pada generasi penerus. Berbagai kegiatan diadakan untuk mereka, dengan tujuan agar mereka teguh dan bangga akan identitas sebagai muslim. Sekarang mereka menghubungkan Al-Quran. Ini untuk menghubungkan Al-Quran. Kita punya banyak anak yang menghubungkan Al-Quran dengan hati. Alhamdulillah. Pada bulan Ramadhan, mereka melakukan kompetisi Al-Quran. Alhamdulillah, beberapa dari mereka akan memberi umrah, kejalan ke Mecca, beberapa dari mereka akan mendapatkan penggiatan. Ya, hanya untuk membuat mereka menghubungkan lebih banyak. Dearborn berkembang menjadi kota dengan komunitas muslim yang semakin hidup. Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri. Now here, it's an open society. It's free. Everything is free. Everything is open for you. So, now the new generation needs more and more attention to them. We try our best and still we need a lot of help and also we need to do more to teach our kids about Islam, about manners, about culture. Rencananya, sebuah sasana olahraga akan dibangun terhubung dengan masjid untuk menjadi pusat kegiatan anak muda. Dari Dearborn, Michigan, Rifandwi Astono, Alambur Hanan, Virginia Gunawan, VOA.